Sementara itu, Saudara Kementerian Agama Kabupaten Mempawah melaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti ke-76 yang berlangsung di halaman kantor Kemenak Mempawah. Pelaksanaan upacara Hari Amal Bakti di Kemenak Kabupaten Mempawah berjalan dengan hikmat dan lancar. Kementerian Agama Kabupaten Mempawah melaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti ke-76. Pelaksanaan upacara ini dipimpin langsung Kepala Kemenak Kabupaten Mempawah, Mirat, yang sekaligus membacakan amanat dari Menteri Agama Republik Indonesia, Yakut Kholil Komas. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Mempawah, Mirat, mengatakan Kementerian Agama telah hadir bagi semua unsur umat beragama, memberikan pelayanan prima bagi masyarakat yang membutuhkan layanan dan menjaga Pancasila, Konstitusi, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tetap dalam jalurnya. Hal tersebut dibuktikan dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama yang mengalami peningkatan semula pada tahun 2020 sebesar 67,46 persen menjadi 72,39 persen pada tahun 2021. Sejak dibentuk tanggal 3 Januari 1946 hingga hari ini Kementerian Agama terus tumbuh dan berkembang, menjadi salah satu instansi pemerintah yang mempunyai peran penting dan strategis dalam meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama, serta mewujudkan tatanan kehidupan beragama. Intinya adalah agar Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat itu agar menjadi lebih baik lagi, lebih berkualitas dan dapat melalui umat dengan sebaik-baiknya. Dalam kesempatan ini, Kepala Kemenang Kabupaten Mempawah memberikan penghargaan satya lancana karya satya kepada 29 orang ASN di lingkungan kantor Kemenang Kabupaten Mempawah. Penghargaan yang diberikan kepada 29 orang ASN ini sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah yang telah mengabdi selama 10 tahun hingga 30 tahun.